aduh ada yang mau bertelur tentu telur ayam betina sudah tidak asing lagi kan bagi kita kecuali yang asin nah saat saya merebus telur di video sebelumnya saya mendapati bahwa telur yang direbus lama akan mengeras maksudnya memadat ya sementara saat saya memasukkannya ke kulkas dengan suhu yang sangat dingin dia tidak bisa membeku dia tetap cair berbeda dengan air saat kita masukkan ke kulkas dia akan mengeras menjadi es batu tapi minum es teh seger nih gimana seger tentu hal ini sangat berbeda dengan beberapa benda yang telah kita rebus seperti mie instan, beras, dan lain-lain dimana mereka ini semakin direbus lama maka dia akan semakin menjadi lembek telur memanglah beda maka dari itu mari kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu kenapa bukan kamu saja yang jawab bang? mana tahu saya? maksudnya, mana saya tahu putar saja intronya aku suka susunya hingga tetes terakhir aku suka coklatnya hingga tetes terakhir susu bandera coklat nikmat ada satu jawaban dari fondera Arizona yang tinggal di tulungagung dia berkata telur yang dimasak baik itu digoreng atau direbus akan berubah menjadi padat dikarenakan suhu tinggi dari proses pemasakan hal ini membuat protein telur mengalami denaturasi lalu, apa itu? ribet denaturasi denaturasi? ya, itu eh, makanya perhatikan baik-baik denaturasi adalah proses dimana protein kehilangan struktur tersier dan skunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa molekul protein yang terputus akan aktif bergerak dan melilit satu dengan yang lain nah, lilitan-lilitan tersebutlah yang membentuk struktur menjadi padat sesimpel itu sebenarnya jawabannya loh, dia malah tidur oke, sekarang kita mengarah ke pertanyaan kedua dari saudara bagus tolong itu mic-nya dikasih dong ke dia ah, lalu kenapa telur tidak bisa membeku atau mengeras saat didinginkan? hah, siapa bilang telur tidak bisa membeku? saya ye, sebenarnya telur itu bisa membeku namun sangat sulit untuk membekukannya karena titik beku telur sangat rendah jauh lebih rendah dari air yang hanya 0 derajat celsius tentu, menggunakan kulkas rumah tangga dan kulkas tetangga saja tidak bisa membuatnya membeku kita harus membawanya ke antartika tapi itu saja belum bisa membuatnya membeku ye, mana gue udah sampai disini lagi lagi asik-asik mengocok telur eh, tiba-tiba ada jawaban lagi dari DSK06 dia menulis telur tidak bisa membeku karena tidak ada yang menyebabkan telur mengalami denaturasi karena jika tidak mengalami denaturasi maka telur tidak bisa mengeras karena suhu yang tinggi atau panas lah yang menyebabkan telur menjadi mengalami denaturasi dan proses denaturasi itulah yang menyebabkan telur menjadi mengeras Jadi itu jawabannya Tapi bagi anda yang tetap nekat ingin membekukan telur Anda bisa memakai cara ini Pertama tuanglah telur anda ke mangkok Kemudian dikocok sekencang-kencangnya Setelah itu baru dah dimasukin ke freezer Dan tunggulah sampai dia membeku Tunggu aja terus Saya kira itu saja jawaban yang bisa saya utarakan hari ini Bagi yang belum mengerti silahkan belajar lebih giat lagi ya Karena sepertinya pendaftaran siswa baru masih buka tuh Ehem Terima kasih telah menonton dan selamat mengerjakan tugas-tugas anda Woy, balikin gue dong Terima kasih telah menonton dan selamat menonton!